Pemirsa PJ Bupati Muarujambi Bahyuni Delianja mendampingi Gubernur Jambi Alharis pada peresmian destinasi wisata Dewi Rebung. Hadirnya destinasi wisata tersebut diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Desa Rengas, Bandung. Penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jambi Alharis yang didampingi penjabat Bupati Muarujambi Bahyuni Delianja menandai diresmikannya destinasi wisata Dewi Rebung, wisata sungai alam Ranggo yang berada di Desa Rengas, Bandung, Kejamatan Jambi Luar Kota Muarujambi. Usai peresmian, Gubernur Alharis bersama PJ Bupati Bahyuni Delianja dan terombongan secara simbolis menangkul atau menangkap ikan di aliran sungai yang berada di kawasan wisata dengan jarak tradisional. Gubernur Alharis berharap wisata Dewi Rebung menjadi salah satu tempat wisata yang dapat dikunjungi masyarakat. Di wisata ini, selain menikmati suasana alam yang indah, para pengunjung juga dapat mengetahui cara menangkap ikan tradisional. Nengas, Bandung. Nah ini ada wisata model baru saya kira. Dulu sudah banyak kita temukan zaman dulu kala, tanggul ini. Tanggul ini adalah cara-cara orang tua lama dalam menangkap ikan. Nah ini saya kira, cara-cara yang begini itu penting. Sementara itu, PJ Bupati Bahyuni Delianja juga mengatakan, dengan keberadaan wisata ini bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Tempat wisata ini merupakan milik bersama dan harus dijaga kebersihan, kenyamanan dan dilestarikan secara bersama. Semua tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat, khususnya oleh desa, pasti pemerintah. Tinggal gimana caranya lagi, nanti desa bisa berkomunikasi melalui pemerintah. Pemerintah bisa melakukan promosi kepada seluruh masyarakat, sehingga nanti wisata-wisata bisa amin, didatangi oleh pengunjung, nanti ke depan pelan-pelan tempat wisata itu akan kita diperlukan. Karena yang skala perutasan pertama yang harus kita perbaiki, untuk selanjutkan usaha. Merintah Kabupaten Muarujambi mendukung penuh dengan pengelolaan tempat wisata yang ada di perdesaan, yang ada di Bumi Sailun Salimbai. Dengan adanya destinasi wisata di suatu daerah, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.